Om Swastiastu Om Swastiastu Umat sedarma yang berbahagia Berjumpa kembali dengan kami Kelompok Kerja Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli Pada malam hari ini Kami kembali menyapa Para pendengar sarang sami Dalam rangka Sosialisasi program pemerintah Khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia Terkait semakin meluasnya Penyebaran COVID-19 Maka kami Kelompok Kerja Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli Sangat perlu Dalam hal ini Mensosialisasikan Program 5M Yang disebut dalam pemerintah Bagaimana mampu Mencegah Penyebaran COVID-19 Itu sendiri Para pendengar yang berbahagia Dan umat sedarma Kami telah hadir di Dalam kesempatan ini Yaitu Bapak Wayan Sudarma Bapak Nyoman Mudana Ibu Nyoman Listiawati Dan Dewa Yutri Juliani Dimana Program 5M itu sendiri Yang pertama Memakai masker Yang kedua Menjaga jarak Yang ketiga Mencuci tangan Yang keempat M itu dari yang keempat Yaitu Menjauhi Kerumunan Dimana M yang kelima Umat sedarma Bagaimana kita Mengurangi Mobilitas Serta interaksi Itu sendiri Baik umat sedarma Yang berbahagia Kita akan mengulas Dari 5M tersebut Dimana Pada kesempatan pertama Kami akan berikan Kepada Nyoman Listiawati Dalam hal ini Bagaimana mengedukasi Masyarakat Dalam M yang pertama Yaitu Memakai Masker Titian Persilahkan Kepada Nyoman Listiawati Baik Terima kasih banyak Bapak Wayanswirte Sekarang Titian Sengaja Umat sedarma Untuk Menyukseskan Program Dimana Supaya Kita terhindar Dari Bahaya Yang pertama Adalah Memakai Masker Memakai Masker Wujib Hukumnya Bagi kita Apabila Kita berada Di Luar rumah Apabila Kita beraktifitas Di luar rumah Kita wajib Hukum Memakai Masker Supaya Kita aman Dan orang lain Pun aman Cara Memakai Masker Yang benar Mari kita Ya Cara Memakainya Mari kita Tutup Hidung Sampai Dagu Tidak Boleh Kita Memakai Masker Seperti ini Hidungnya Kelihatan Ataupun Seperti ini Mungkin Suasanya Panas Tidak Boleh Terus Ataukah Dagunya Kelihatan Tidak Boleh Yang benar Adalah Memakai Maskernya Tertutup Hidung Sampai Dagu Baik Terima kasih Semoga Kita Mampu Menyukseskan Program Pemerintah Melalui Gerakan 5M Silahkan Dilanjutkan Yang kedua Iya Matur semua Dan terima kasih Ibu Nyoman Listiawati Dalam Telah Menyampaikan Edukasi Bagaimana Program M Yang pertama Yaitu Memakai Masker Untuk Selanjutnya Titiasapa Dewa Yutri Juliani Dalam Kesempatan Hari ini Beliau Akan Menyampaikan Atau Menyampaikan Masyarakat Yaitu Program 5M Yang kedua Bagaimana Mencuci tangan Yang baik Dan benar Titian Persilahkan Kepada Dewa Yutri Atas Waktunya Om Swastiastu Pak Wayansu Atas Waktu Yang telah Diberikan Umat Sedarma Yang Berbahagia Mari Kita Sukseskan Program 5M Biar Kita Terhindar Dari Yang namanya COVID-19 Bagaimana Yang kedua Adalah Mencuci tangan Dengan Air Mengalir Dan Tabun Kita Tentunya Beraktifitas Di luar Bapak Wayan Ketika Kita Beraktifitas Di luar Kita Tidak Tahu Apakah Tangan Kita Terjangkit Oleh Kuman Ataupun Tidak Pastinya Kita Akan Menyentuh Sesuatu Bapak Nah Ketika Kita Berinteraksi Beraktifitas Di luar Tangan Kita Ataupun Anggota Badan Tubuh Kita Yang Lainnya Tentunya Akan Menyentuh Sesuatu Nah Untuk Mengantisipasi Kita Tidak Tahu Bahwa Apakah Itu Kuman Yang Mengandung COVID-19 Jadi Setelah Kita Beraktifitas Kita Harus Mencuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Yang Mengalir Biar Kita Terbebas Dari Yang Namanya Kuman Ataupun COVID-19 Ini Nah Kalaupun Tidak Ada Air Dan Sabun Yang Mengalir Kita Bisa Menggunakan Hand Sanitizer Tapi Wajib Hukumnya Kita Mencuci Tangan Dengan Air Yang Mengalir Dan Sabun Ketika Kita Selesai Beraktifitas Di luar Ataupun Di dalam Rumah Karena Kita Tidak Tahu Tangan Kita Itu Mengandung Kuman Ataupun Tidak Apalagi Setelah Kita Beraktifitas Tentunya Kita Pasti Akan Menyentuh Bagian Wajah Nah Inilah Yang Akan Mengakibatkan Kalau Kita Tidak Tahu Kita Beraktifitas Di luar Dan Kita Tidak Mencuci Tangan Dengan Air Dan Nabi Wasani Dengan Sabun Kita Terus Menyentuh Bagian Wajah Kita Mudah-mudahan Itu Tidak Terjadi Kan Nah Kita Harus Selalu Ingat M Yang kedua Yaitu Mencuci tangan Dengan Air Yang Mengalir Dan Sabun Kalau Tidak Ada Gunakanlah Hand Sanitizer Semoga Kita Terlindung Dari Segala Macam Kuman Ataupun Kita Terhindar Dari Yang Namanya COVID-19 Kiranya Amanika Dumun Pak Wayang Inge Suka Dua Yutri Umat Sedarma Yang Berbahagia Demikianlah Edukasi Bagaimana Kita Dalam Gerakan 5M Yang Kedua Mencuci Tangan Dengan Air Dan Sabun Itu Sendiri Baik Umat Sedarma Kita Menginjak Pada Tiga Gerakan M Yang Ketiga Dimana Menjaga Jarak Nah Pada Kesempatan Ini Akan Diedukasi Oleh Bapak Nyoman Mudana Waktu Dan Kesempatan Tidak Persilahkan Om Swastiastu Om Swastiastu Umat Sedarma Yang Berbahagia Dalam Kesempatan Ini Saya Akan Sedikit Mengedukasi Tentang Menjaga Jarak Kalau Kita Perhatikan Sekali Minimal Jarak Yang Nyaman Untuk Kita Yaitu Satu Meter Untuk Sekarang Berinteraksi Karena Pada Dewasa Pandemi Ini Jelas Sekali Kalau Dulunya Kita Yang Jauh Kita Mendekat Yang Dekat Semakin Dekat Tapi Saat Ini Kita Usahakan Sekali Kedekatan Kita Minimal Sekali Jaraknya Harus Satu Meter Minimal Itu Kalau Bisa Ya Karena Kita Harus Ada Titik Nyaman Karena Penyebaran Virus Saat Ini Di Zaman Pandemi Sangat Berat Sekali Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Wayan Semakin Tinggi Penyebaran Virus Itu Dan Pasien Semakin Banyak Dan Yang Meninggal Semakin Banyak Sehingga Saya Harapkan Sekali Usahakan Sekali Umat Senar Bisa Mengatur Jarak Yang Paling Aman Dan Paling Nyaman Untuk Kita Untuk Mengantisipasi Penyebaran COVID-19 Ini Tinggi Tinggi Menikul Dari Tiang Suksimo Oleh Kalian Dari Tinggi Matur Suksimo Bapak Nyaman Mudana Telah Mengedukasi Dimana Gerakan 5M Yang Ketiga Yaitu Bagaimana Kita Mestinya Menjaga Jarak Umat Sedarma Yang Berbahagia Selanjutnya 5M Yang Keempat Dimana Dalam Kesempatan Ini Tiang Sendiri Akan Menyampaikan Bagaimana Menjauhi Kerumunan Nah Ini Kebagian Dari 5M Yang Keempat Bagaimana Mari kita Mengajak Serta Kembali Mengingatkan Umat Sedarma Salah Satu Lima Gerakan Yang Mesti Kita Lakukan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kita Atau Aktivitas Kita Sehari-hari Sehendaknya Dalam Penyebaran COVID-19 Ini Kita Menjauhi Kerumunan Dalam Bentuk Atau Dalam Kita Melaksana Kegiatan Kita Sehari-hari Sehingga Kembali Saya Mengajak Kepada Umat Sedarma 5M Yang Keempat Dimana Menjauhi Kerumunan Sehingga Sehingga Diharapkan Dengan Kita Menjauhi Kerumunan Itu Sendiri Kita Akan Terhindar Dari COVID-19 Itu Sendiri Baik Umat Sedarma Yang Berbahagia 5M Atau Gerakan 5M Yang Kelima Akan Disampaikan Oleh Bapak Oyan Sedarma Dimana Gerakan 5M Yang Kelima Adalah Membatasi Mobilitas Atau Interaksi Dalam Menjalankan Kegiatan Atau Aktivitas Kita Sehari-hari Tidak Persilahkan Bapak Oyan Sedarma Untuk Menedukasi Masyarakat Dalam Hal ini Dalam Membatasi Mobilitas Itu Sendiri Terus Juro Manggu Om Swastiastu Om Swastiastu Dharma Yang Berbahagia Dimanapun Berada Tentunya Kita Mari Bersama-sama Mensukseskan Program 5M Dari Pemerintah Ini Tentunya Tujuan Utamanya Adalah Agar Kita Semuanya Bisa Hidup Sehat Dan Terbebas Dari COVID-19 Salah Satu Hasil Kajian Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Para Ahli Bahwa Pesebaran COVID-19 Ini Tidak Saja Apa Namanya Adalah Karena Adanya Mobilitas Umat Manusia Yang Sedemikian Banyak Ke Berbagai Tempat Tidak Saja Dia Misalnya Dari Rumah 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 Saudaranya Bahkan Pergi Ke Kantor Pergi Kemal Ke Pasar Dan Sebagainya Tentu Kita Tidak Pernah Tahu Dengan Siapa Kita Berhadapan Kita Tidak Pernah Tahu Apakah Virus Itu Berada Di Tubuhnya Siapa Itu Sebabnya M Yang Kelima Adalah Bagaimana Kemudian Kita Bisa Membatasi Diri Kita Untuk Melaksanakan Pergerakan Atau Mobilisasi Dan Berinteraksi Dengan Orang Lain Mobilisasi Yang Disini Dimasukkan Bagaimana Kemudian Jangan Sampai Kemudian Kita Mengadakan Kegiatan Yang Menghimpun Orang Banyak Misalnya Dalam Kegiatan Persembayangan Misalnya Diusahkan Untuk Kemudian Membatasi Jumlah Membatasi Jarak Agar Tidak Terjadi Kerumunan Seperti Tadi Sudah Disebutkan Dan Pengarahan Umat Dengan Banyak Tanpa Mengindahkan Kenyamanan Keamanan Diri Kita Dan Kenyamanan Dan Keamanan Orang Lain Nah Terkait Dengan Interaksi Yang Dimasukkan Adalah Minimal Kita Tidak Berinteraksi Dengan Jarak Yang Begitu Dekat Usahakan Kemudian Tidak Bersalaman Cukup Dengan Salam Pangan Jali Tidak Perlu Ada Salam COVID Seperti Ini Ini Tentu Dalam Rangka Untuk Memutus Rantai COVID-19 Saya Kira Itu Yang Dimasukkan Mengapa Kita Semuanya Umas Dharma Diajak Untuk Menerapkan 5M Yang kelima Niki Yaitu Membatasi Mobilisasi Dan Interaksi Sosial Kita Dengan Umat Atau Dengan Saudara Saudara Kita Yang Lain Bukan Berarti Karena Kita Tidak Sayang Bukan Bukan Berarti Karena Kita Tidak Apa Namanya Tidak Senang Bertemu Tidak Senang Berkumpul Tapi Semata-mata Agar Kita Bisa Membuat Diri Kita Selamat Orang Lain Selamat Dan Kita Semuanya Akan Selamat Rahayu Yang Kiran Pak Wayan Om Santi 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 Om Matur Suk Semua Bapak Wayan Sedarma Telah Menyedukasi Gerakan 5M Yang Kelima Dimana Membatasi Mobilitas Dan Interaksi Umat Sedarma Yang Berbahagia Tidak Henti-hentinya Kami Kelompok Kerja Penyuluh Kantor Kementerian Agama Keputin Bangli Selalu Ingin Mengajak Selalu Ingin Mengajak Serta Masyarakat Pada Khususnya Bagaimana Kita Mampu Hal-hal Yang Kita Lakukan Dalam Mencegah COVID-19 Ini Semakin Menyebar Harapan Kita Bersama Tujuan Kita Bersama Bagaimana Kita Mampu Menjaga Kesehatan Keluarga Kita Kesehatan Diri Kita Sendiri Dan Kesehatan Masyarakat Itu Sendiri Sekali Lagi Kami Kelompok Kerja Mengulangi 5 Gerakan Atau 5M Dari Gerakan Itu Sendiri Yang Pertama Memakai Masker Yang Kedua Mencuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Yang Mengalir Yang Ketiga Menjaga Jarak Yang Yang Keempat 5M Yang Keempat Adalah Menjauhi Kerumunan Itu Sendiri 5M Yang Kelima Bagaimana Kita Membatasi Mobilitas Atau Interaksi Itu Sendiri Umat Sedarma Yang Berbahagia Kami Kembali Mengajak Bagaimana Kita Menjaga Mengedukasi Keluarga Kita Bagaimana Mengedukasi Saudara Kita Maupun Masyarakat Di sekitar Kita Kita Mengajak Mari Kita Jaga Iman Kita Mari Kita Jaga Imun Tubuh Kita Sehingga Kita Aman Selamat Dan Rahayu Selalu Demikianlah Umat Sedarma Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Sosialisasi Gerakan 5M Yang Merupakan Program Pemerintah Khusususnya Kementerian Agama Republik Indonesia Kami Icapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Rekan-rekan Kelompok Kerja Penyuluh Tantor Kementerian Agama Kepodeng Bangli Mari Bersama-sama Kita Akhiri Sosialisasi Ini Dengan Mengaturkan Pramosanti Om Santi 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 Om Suk semua Suk semua Pak Wayan Rekan-rekan Semuanya Suk semua Rekan-rekan Semua